Hilang lebih dari 16 tahun karena bencana tsunami yang melanda Aceh pada 2004 lalu, seorang polisi asal Jawa Barat ditemukan di sebuah rumah sakit jiwa. Dilaporkan oleh Kompas.com, pria yang diduga merupakan seorang polisi yang selamat dari tsunami Aceh tersebut bernama Baraka Zainal Abidin alias Asep. Pada 17 Maret lalu, akun Instagram Addoro Bayi membagikan sebuah foto dan video yang memperlihatkan Asep berada di salah satu rumah sakit jiwa di Aceh. Identitasnya terungkap saat Asep tiba-tiba mengoceh dengan seorang perawat kalau ia bernama Asep. Ketika itu ia mengoceh dengan perawat di sana kalau namanya Asep, anggota polisi pulang ke Lampung. Cerita rekan Asep, Aibtu Nuzori, kepada Tribun Sumsel. Mendengar itu, perawat tadi segera melaporkan kepemimpinannya yang langsung berkoordinasi dengan Polsek setempat. Pihak Polsek kemudian berkoordinasi dengan Polres dan Polda, serta menelusuri identitas Asep dan rekan seangkatannya. Sampai akhirnya, seorang anggota polisi di Polsek setempat yang mengaku rekan seangkatannya datang ke rumah sakit jiwa dan meyakini bahwa itu benar-benar Asep. Mereka pun mencari foto Asep saat berdinas, dan setelah dilihat, memang ada kemiripan antara foto Asep dan pria di rumah sakit jiwa. Foto tersebut juga sampai ke pihak keluarganya di Lampung Selatan, dan mereka meyakini bahwa foto pria di rumah sakit jiwa itu merupakan Asep. Burhan, adik Asep, meyakini itu kakaknya karena ada ciri khusus, yaitu bekas jahitan di dahi dan lahi lalat di telinga sebelah kanan. Burhan mengaku, ia dan keluarga besarnya merasa senang sekaligus terharu ketika mendengar Asep yang sudah 17 tahun disangka meninggal, akhirnya ditemukan dalam keadaan masih hidup. Asep, yang pada tahun 2004 lalu berpangkat Ajun Brigadir Polisi atau ABRIP ini, merupakan anggota Pasukan Bantuan Keamanan Operasional Brimub Bogor untuk Polda Aceh. Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Winardi menjelaskan, Asep sempat dikirim ke Aceh untuk ditugaskan mengamankan daerah setempat karena konflik gerakan Aceh Merdeka atau UGAM. Sayangnya, karena tsunami besar yang menerjang Aceh dan banyak memakan korban jiwa, termasuk Asep yang kemudian dinyatakan hilang. Kombes Winardi juga mengatakan bahwa informasi yang didapat dari pihak rumah sakit menyatakan, Asep mulai dirawat sejak tahun 2009 lalu. Pihak rumah sakit sempat mengantar Asep ke Desa Fajar di Kabupaten Aceh Jaya, tapi penduduk setempat tidak mau menerimanya. Masih belum jelas apa yang dilakukan Asep selama 5 tahun sebelum akhirnya ia dirawat di rumah sakit jiwa. Namun Kombes Winardi mengatakan pihaknya akan melakukan tes DNA dan sidik jari setelah keluarga Asep datang ke Aceh.